Pantai Pulau Manuk menjadi tujuan penjelajahan saya berikutnya. Senang rasanya berada di sini karena ketenangan dan kedamaian sungguh terasa. Apalagi saat saya memasuki kawasan Hutan Pulau Manuk. Pantai Pulau Manuk menjadi tujuan penjelajahan saya berikutnya. Senang rasanya berada di sini karena ketenangan dan kedamaian sungguh terasa. Apalagi saat saya memasuki kawasan Hutan Pulau Manuk. ...udaranya masih segar. Tak lama sayum-sayum terdengar suara deguran ombak. Halo Kang Rudy. Halo, halo juga. Apa kabar? Ya, selamat pagi. Pagi. Eh, lagi benerin jodang. Ya, lagi kalau bahasa di sini kayuman jodang. Kayuman jodang. Nah, ini alat untuk menangkap lobster. Jadi, dibenerin dulu. Nah, habis ini baru kita menangkap lobster ya. Kang Rudy bersama dua rekan lainnya, Heri dan Adoi, ikut membantu mereparasi jodang. Sampai ya, Kang. Nah, sambil tunggu Kang Rudy benerin jodang, sekarang kita nyari umpannya dulu. Umpannya lobster, alatnya cuma ngobeng sama jari. Jari-nya nggak usah jauh-jauh. Cukup bintang saja. Pantai Pulau Manuk berada di daeratan pesisir Pantai Selatan yang terkenal dengan ombaknya yang ganas. Hati-hati saat melangkar. Karang tajam Pantai Pulau Manuk siap merobek kulit tubuh kita jika tak awas dan hati-hati. Umpannya lobster, namanya temikil. Bentuknya, lihat nih. Secara kasat mata, susah untuk menemukan temikil. Karena warna temikil hampir sama dengan karang. Ah, apes banget. Di saat asik mencari temikil, ombak menghempas tubuh saya dan mengenaik karang tajam. Sekarang, pasang temikil sebagai umpan. Langkah pertama adalah membersihkan bulu jodang. Untuk satu jodang, butuh sekitar 5-10 buah temikil. Selesai. Jodang pun siap dipasang. Sebelum dilempar, jodangnya sedikit dulu. Jadi, kalau kena ombak, jodangnya biar ngelepas. Atau keseret ombak. Oke. Alor, begitu nelayan di sini menyebut tempat untuk menangu jodang. Mokasinya merupakan sekungan yang berada di antara pusat karang. Para nelayan percaya, tempat ini banyak lobster yang berkeliaran. Tantaman ombak, karang tajam dan licin, serta arus laut yang kuat menjadi tantangan yang harus dihadapi saat memasang jodang ke dalam lubang. Jika sampai terjatuh, nyawa menjadi tantangan. Kau tadi naruh jodang, nah sekarang kita angkat jodang yang sudah dipasang kemarin. Dapat apa enggak, kita lihat nanti. Ya, Kang? Nyanggut. Bambu, bambu. Wah, nih. Kalau nyanggut harus pakai bambu. Gimana caranya, Kang? Wah, dalamnya berapa nih? Tiga meter. Panen, panen lobster. Gak rubi nih, tarian kemarin ya. Masih segar. Baru satu jodang, sudah dapat dua lobster. Sekarang kita cari jodang yang lain. Alright. Yuk. Mengambil jodang sama bahayanya saat memasang jodang. Pokoknya, harus hati-hati, serta butuh keberanian dan nyali tinggi. Salah tadi dapat dua, sekarang dapat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kayaknya paling besar ya nih. Alright. Lelah seharian memasang jodang dan menangkap lobster, sekarang saatnya menikmati hasil panen. Lobster dibakar di atas barah api selama 15 menit sampai matang. Soit. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.